Pemirsa Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo yang juga Ketua Umum PSI atau PSI akhirnya buka suara soal jet pribadi yang ditumpanginya ke Amerika Serikat bersama dengan istrinya Irina Gudodo. Kaisang mengaku hanya menumpang temannya. Hal tersebut disampaikan oleh Kaisang usai menyambangi gedung ACLC KPK Jakarta pada selasa siang. Ia mendatangi Direkturat Ratifikasi KPK untuk memberikan klarifikasi. Awalnya kedatangan Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo ke KPK sempat tidak diketahui oleh awak media. Kehadirannya baru diketahui setelah ia menemui petugas KPK dengan didampingi oleh sejumlah pengurus PSI. Mas mumpung naku mas tarifitas, mas tarifitas, mas tarifitas sekali. Mas kulunya apa ya mas Kaisang? Mas ya. Aman bang, aman bang. Jadi hari ini kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bagiannya neping pesawatnya teman saya. Dan, gak ada jalan lagi sih. Setelah menjawab pertanyaan wartawan, Kaisang langsung bergegas ke mobilnya. Uniknya, mobil sedan berkelir putih ini berpelat nomor B1923KSG berdasarkan website Samsar Jakarta. Mobil ini diproduksi tahun 2020 dengan pajak yang masih aktif hingga 2025. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas.